Hai teman-teman sekarang kita akan membuat origami katak berbicara ini bisa digerakkan mulutnya seperti ini cara buatnya yaitu kita membutuhkan kertas terserah mau kertas origami ataupun kertas HVS juga bisa disini saya akan memakai kertas HVS cara buatnya yaitu kita buat dulu ukuran persegi kita lipat seperti ini kertas origaminya oke setelah itu kita lipat bagian bawahnya ini ke atas seperti ini setelah itu kita buka lipatannya kita robek bagian sininya robek bagian sininya nah silakan kalau kalian ingin menggunakan gunting silakan seperti ini nah setelah robek kita sisihkan dulu kertas yang tadi sudah kita robek bagiannya kemudian setelah membentuk persegi seperti ini kita lipat bagi dua kertasnya seperti ini seperti kita buka lipatannya lalu kita lipat bagi dua lagi dengan arah yang berlawanan oke setelah membentuk pola seperti ini lalu kita lipat bagian ujungnya ini ke tengah kita lipat lagi hal yang sama kepada ujung-ujung yang lainnya kita lipat ke tengah oke kita lipat lagi ke tengah kita lipat lagi ke tengah kita lipat lagi ke tengah oke oke teman-teman setelah seperti ini kita balik kertasnya lalu kita lipat lagi masing-masing ujungnya ini ke tengah oke kita lipat seperti ini oke kita lipat seperti ini oke kita lipat semua ujungnya ke tengah oke setelah sudah terlipat seperti ini kita balik lagi dan kita lipat lagi bagian semua ujungnya ini ke tengah kita lipat lagi seperti ini jadi cukup mudah ya teman-teman seperti ini nah setelah seperti ini jadi seperti ini lalu tahapannya kita akan buat bunyikannya nah itu kita buka seperti ini kertasnya kita buka seperti ini dulu agar lebih mudah nah setelah itu bagian belakangnya ini kita buka seperti ini oke jadi nanti akan tampak seperti ini nah setelah membentuk seperti ini lalu kita kembalikan lagi lipatannya ini kita kembalikan ke posisi awalnya tadi nah seperti ini teman-teman oke oke setelah seperti ini kita balik kertasnya lalu kita buka lipatan yang ada di sini nah kita buka seperti ini lipatannya kita tekan kita tekan nah lakukan yang sama ke lipatan yang satunya kita buka seperti ini oke nah setelah itu kita tekan oke sudah jadi seperti ini kita balik kertasnya nah lihat hampir jadi kan kemudian kemudian kita ambil kertas lipatannya tadi kita simpan dulu ini oke kemudian kertasnya ini kita lipat seperti ini dilipat bagi dua seperti ini oke setelah itu kita lipat lagi lipat lagi bagi dua lalu kita lipat lagi oke setelah menjadi lipatan yang kecil seperti ini lalu bagian ujungnya ini kita lipat sedikit seperti ini dan kemudian kita tinggal masukkan ke dalam kertasnya ini caranya itu kita buka seperti ini kita masukkan ke dalam sini lipatan yang kecil tadi dan setelah itu kita masukkan kertas lipat ini ke dalamnya oke tinggal kita buat matanya kita buat matanya kita buat matanya di atas ini teman-teman oke origami boneka katat bisa bicara kita sudah jadi nah jadi seperti ini teman-teman jadinya oke jangan lupa like komen dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih